Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang masih bingung apakah kalian mau beli Macbook yang versi baru atau versi yang lama dan apa kelebihan dari Macbook versi lama dibandingkan Macbook versi baru nah disini kita akan bahas tentang itu ya disini kita akan bahas tentang Macbook versi lama dan juga Macbook versi baru kalau kita buka Opera seperti ini kan bisa ketikan kalau Macbook versi baru kan bisa langsung masuk ke Apple Apple.com kemudian bisa lihat di bagian Macbook nah disini kita bisa langsung pilih di Mac kemudian kita pilih di Macbook Pro ataupun Macbook R saya sarankan lebih pilih Mac Pro ya Nah disini kalau versi Macbook Pro yang terbaru itu sudah tidak ada yang namanya kebebasan untuk meng-upgrade dari Macbook kita dan kalau pengen upgrade pun kita harus keluar uang jauh lebih banyak dan lebih besar dan juga karena Macbook versi terbaru itu sudah sangat tipis sekali dan sudah dilengkapi touch bar yang mana touch bar itu jarang sekali kepake ya Nah sedangkan untuk Macbook versi lama itu Macbook yang kayak gimana kalau kita cari di Macbook yang versi lama di Apple.com tentu tidak akan ada misalkan saja disini adalah Macbook versi lama ya yang bisa masih bisa diupgrade kita lihat adalah Macbook Pro MD101 misalkan saja ini ya Nah disini kalau kalian bisa lihat MD101 adalah Macbook Pro tahun 2012 yang masih menggunakan harddisk biasa harddisk SATA yang belum SSD ya Nah kelebihannya tampilannya seperti ini dan jauh kelihatan lebih tebal dan kelengkapan port-portnya jauh lebih lebih banyak dibandingkan Macbook versi terbaru Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe like video ini dan juga aktifkan tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan ketika ada update terbaru dari channel ini ya Nah kita lanjutkan disini kalau Macbook Pro untuk yang versi lama atau keluaran lama terutama untuk MD101 ini ini sekarang masih banyak sekali yang nyari ya dan bisa lihat di sini ini ini ada tampilannya dari Macbook Pro MD101 untuk kelengkapan portnya juga masih banyak sekali ya di sini mulai port untuk charging port LAN pun juga masih ada untuk port memory juga bisa kita gunakan ada dua slot USB kemudian ada slot Thunderbolt yang bisa kita gunakan untuk untuk ke proyektor sedangkan untuk di versi Macbook versi terbaru itu cuman ada USB-C yang cuman dua dan dua di sebelah kanan dan dua di sebelah kiri jadi bakalan cuman ada ini dan tentu kalian harus beli converter Macbook Pro dan enak gak enaknya ya ini ya kalian misalkan punya misalkan saja kalian punya mouse yang pakai masih pakai USB lama seperti ini USB lama kalian pengen pakai di Macbook kalian yang versi baru itu bakalan susah banget karena kalian harus beli dongle nya kita coba cari disini Macbook Pro converter port nah disini kan harus beli sebesar segini ya harus beli sekitar 400 sampai ya ini paling murah lah kalau mahalnya ya berapa ya kalau resmi di Apple berapa kurang tahu saya kalau yang ada di dijual di Tokopedia ini untuk portnya satu portnya kayak gini bisa dipakai untuk macamnya banyak banget di sini ada USB-C kemudian memory kemudian USB biasa kemudian HDMI ini harganya 3 437 tentukan harus keluar uang segini sudah beli laptopnya harganya mahal banget 20 jutaan kemudian harus beli converter seperti ini dan kalau kalian mau kemana-mana tentu harus bawa ini ya sangat ribet sekali kalau harus bawa kemana-mana harus pakai itu nah nanti bakalan jadi seperti ini sebelah kiri satu sebelah kanan satu total aja jadi dua hampir satu jutaan lah supaya bisa menggunakan Macbook kalian dengan cara seperti ini misalkan di di sebelah kanan untuk untuk HP ataupun lain sebagainya yang sebelah kiri untuk harddisk ya bisa tapi ya ribet banget sedangkan untuk Macbook pro versi lama itu masih enak karena kelengkapan portnya juga masih masih ada untuk MD101 ini masih full portnya di sini kan bisa lihat ini masih full kan untuk portnya dan cuman kekurangannya ada pada dia masih belum SSD ya karena belum SSD tadi tentu bakalan agak lemot berbeda dengan Macbook pro versi terbaru yang sudah menggunakan flash storage yang bakalan jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan harddiskata biasa ataupun SSD biasa kalau kalian punya budget lebih atau uang lebih turah-turah gitu ya kan bisa beli Macbook yang Pro ya karena uang nggak terbatas dan nggak jadi pertimbangan kan bisa beli yang Macbook Pro ini entah itu yang 13 inch atau 15 inch kalau kalian mau karena untuk untuk Macbook Pro ini dari 128 ke 256 aja itu sudah hampir dua sampai tiga jutaan jaraknya ya dan lebih mahal tentu saja lebih mahal Mac Pro yang versi terbaru karena teknologinya juga terbaru dan lebih tipis dibandingkan yang lama jangan untuk versi yang lama ini jauh lebih murah kalau kalian hanya untuk biasa-biasa itu saja enggak terlalu untuk desain ya desain sih bisa cuman enggak terlalu intense atau enggak terlalu enggak terlalu beratlah untuk desain desainnya bisa pilih Macbook Pro yang versi lama kalau disini pertimbangan kalian antara lu mas kalau yang Macbook Pro versi terbarukan sudah retina display kalau yang yang MD101 kan belum retina display ya memang belum retina display kalau di kalian pertimbangannya adalah Macbook Pro nya harus retina display kan bisa pilih Macbook Pro yang tahun 2013 atau 2014 ataupun 2015 itu harganya jauh lebih murah dibandingkan yang versi terbaru yang bisa lihat di sini ada yang Macbook Pro versi tahun 2000 early 2015 ini harganya sekitar Rp12.500.000 ya lebih hematlah dan juga portnya kalau versi lama ini masih ada port HDMI kemudian ada juga port USB kemudian port charging kemudian port untuk baca memori itu masih ada semua 2015 yang early ya yang early 2015 ini speknya masih sangat bagus sekali RAM sudah 8GB SSD 128 kalau kalian cari yang Macbook kayak gini lebih baik kan pilih yang 256 kemudian sisa uangnya bisa kalian belikan untuk harddisk eksternal yang hampir mirip seperti flash storage yang kalau kecepatan bacanya jauh lebih tinggi jadi jadi kalau kalian pilih yang mana antara Macbook Pro versi terbaru atau versi yang lama harganya cukup jauh hampir 10 jutaan lebih lah kalau yang baru sudah ada di ibox dengan harga mungkin 22 jutaan kalau yang lama itu sudah nggak ada yang versi baru barunya kan hanya bisa beli yang bekas seperti ini atau kalian bisa cari Macbook Pro 2015 saya sarankan kalau beli yang lama dan kalian pilih yang retina display lebih baik kalian pilih yang Macbook Pro tahun 2015 karena ya nggak terlalu ketinggalan banget ya dan teknologinya juga cukup bagus dan disini ada yang 15 inch itu 22 juta nggak tahu ini baru atau bekas nggak susah sebenarnya untuk cari Macbook Pro yang tahun 2015 yang kondisinya masih bagus jadi kalian bisa pilih yang Macbook Pro tahun 2015 ataupun 2014 nah ini disini ada yang lebih murah lagi disini yang bisa lihat disini ini adalah Macbook Pro tahun 2014 harganya cuman 9 juta 500 dan ini sudah Core i5 2.6 RAM 8 GB SSD 128 Intel Iris 1536 dan ini sudah retina display tentunya dan ini bakalan bagus banget kalau bukan bisa pakai untuk desain-desain ya namun ya kekurangannya laptop bekas itu ya ada cacat fisik seperti ini ya kalau kalian enggak masalah dengan itu kan bisa beli yang seperti ini atau kalian bisa cari-cari yang terdekat dengan kalian itu yang mana gitu yang enak ini kayaknya baru ya 2015 kita lihat disini Macbook Pro retina 2015 ini kayaknya masih kinis-kinis masih bagus banget nah ini kelengkapan portnya masih ada USB kemudian HDMI untuk memori juga ada disini dan kelebihannya juga logo Apple nya masih nyala sedangkan untuk Macbook Pro versi terbaru Macbook nya sudah tidak memiliki logo Apple yang menyala nah itulah seperti yang kita bahas tadi harganya sekitar 14 jutaan kalau ini 20 juta ke atas dan tentu performanya juga jauh lebih baik yang versi terbaru tentunya ya dibandingkan versi yang lama kalau saya sendiri lebih pilih atau lebih prefer pada Macbook Pro versi lama atau uangnya juga sisanya bisa saya simpan untuk tabungan dan lain sebagainya atau untuk beri perlengkapan yang dibutuhkan untuk di Macbook nya sendiri nah kalau kayak gini tentu bakalan ribet banget dong kalau kita mau pakai port dan lain sebagainya harus kanan kiri seperti ini mau pakai USB mouse aja agak susah jadi kalau saya pribadi saya lebih suka yang Macbook Pro versi lama yang antara tahun 2014 dan 2015 kalau saran saya kalau kalian mau beli yang versi lama kalau versi baru ya lebih baik mending beli yang tahun 2016 ataupun 2017 yang mah sudah ada touchbarnya ya supaya enggak ketinggalan banget lah kalau kalian mau beli yang baru meskipun enggak terlalu baru-baru akap banget ya sedangkan kalau kalian mau beli yang versi terbaru 2018 itu harganya Wow mahal banget itu sudah pakai Core i9 ya sudah nggak Core i7 lagi ada yang versi Core i9 nah seperti itulah tentang pembahasan kita kalau saya sendiri saya lebih menyarankan kalian beli yang tahun 2014 ataupun tahun 2015 cari carilah yang Macbook Pro tahun-tahun ini tentu semuanya sudah menggunakan retina display atau pun sudah menggunakan SSD flash storage yang tentunya jauh lebih cepat dibandingkan SSD sata biasa dan pastikan juga kalau kalian beli lebih baik pilih yang 256 jangan terlalu kecil 128 kayak gini karena enggak bakalan cukup kalian install aplikasi dan lain sebagainya pasti bakalan cepat full kalau 256 ya sih lumayan kalau 512 kebesaran dan juga bakalan terlalu mahal nah seperti itulah pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan share dan jangan lupa lihat di video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati